Terkait dengan kekerasan seksual, saudara ahli sebagai ilustrasi dalam peristiwa kekerasan seksual dalam konteks perkara ini dari fakta yang muncul di persidangan dan berkas perkara, kami mengidentifikasi, nanti mohon pendapat saudara ahli, kami mengidentifikasi ada satu keterangan korban, yaitu Bu Putri, kemudian ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang menyampaikan di persidangan bahwa keterangan Bu Putri layak dipercaya atau berkesesuaian dengan tujuh indikator yang kredibel, kemudian ada bukti ketiga yaitu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang masuk dalam kategori alat bukti surat, dan kemudian ada saksi-saksi yang mengkonfirmasi peristiwa setelah kekerasan seksual itu terjadi di rumah magelang. Dalam konteks hal tersebut, mohon saudara ahli menjelaskan dasar hukum dari pembuktian adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut, misalnya apakah bisa dihubungkan dengan pasal 185 ayat 3 Kuhab, jadi meskipun keterangan korban tadi hanya satu orang, tetapi ketika ada bukti lain yang berkesesuaian itu menjadi valid secara hukum. Mohon saudara ahli menjelaskan. Mohon izin yang mulia untuk menjawab. Ini pertanyaan, saya akan jawab, tentu saja tetap harus menggunakan pendekatan hukum. Jadi begini, keterangan seorang saksi korban, misalnya seorang saksi korban menyatakan dirinya diperkosa. Orang yang mendengarkan kabar ini, masing-masing punya hak. mau percaya atau tidak percaya. Tetapi sebenarnya, pada tindak pidana pemerkosaan misalnya, atau kekerasan seksual, pada umumnya terjadi itu, hanya disaksikan oleh dua pihak, saksi korban dan pelaku. Ya, dan itu pun dilakukan biasa di ruangan tertutup atau privat. Jadi, dalam kaitan misalnya ada pihak korban yang menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual, adalah korban pemerkosaan, kita melakukan pendekatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!